Berikut ini daftar komen Bali United yang dikabarkan akan dilepas pada bursa transfer Liga 1 putaran kedua nanti Yang pertama Bali United dikabarkan akan melepas triker mereka yaitu Everton Nasciment Law pada bursa transfer putaran kedua nanti Everton sendiri sangat kurang menyatu dengan tim Bali United di musim ini Tim Pulau Dewa Tapuan dikabarkan akan melepas lut pikamal pada putaran kedua nanti Kabarnya, pemen berusia 28 tahun ini tengah diincar buat tim raksasa Liga 1 Selanjutnya, Bali United dikabarkan akan meminjamkan salah satu pemennya Yaitu Andika Wijaya Pemen berusia 29 tahun ini dikabarkan diminati dua tim Liga 1 dan satu tim dari Liga 2 Bali United pun dikabarkan akan melepas Nopri Setiawan pada bursa transfer putaran kedua nanti Dan kabarnya, pemen berusia 32 tahun ini tengah diminati tim lamanya Persija Jakarta Selanjutnya, Bali United dikabarkan akan melepas Muhammad Taufik di putaran kedua nanti Tim merah hitam ini pun dikabarkan akan melepas Yabes Roni di putaran kedua nanti Kabarnya, pemen berusia 27 tahun ini diminati PSBS Biak Bali United pun dikabarkan akan melepas pemen asing berkebangsaan Australia Yaitu Wilson pada bursa transfer putaran kedua nanti Dan yang terakhir, Bali United dikabarkan akan melepas Bagas Adi Pada bursa transfer putaran kedua nanti